Halo semuanya, selamat datang di Jelengan Artis, channel yang akan mengabarkan kabar terbaru terhangat seputar dunia selebritis tanah air, spesial hanya untuk kamu. Arya Saloka yang menjadi pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta sedang ramai diperbincangkan, pasalnya nama Arya Saloka sudah tidak ada lagi dalam tayangan pembuka film Ikatan Cinta. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya ya. Hal itu tentu menjadi bukti kalau Arya diduga resmi keluar dan tidak melanjutkan proyeknya untuk beradu akting bersama Amanda Manopo. Hilangnya nama Arya Saloka mulai pada episode 757-758 selasa 14 Juni 2022 dan hanya menyisakan Amanda Manopo sebagai pemeran utama. Hal itu menguatkan perkataan Arya saat dirinya melakukan live Instagram. Ia menyampaikan kalau dirinya tidak akan kembali ke Ikatan Cinta. Awalnya Arya menjawab kalau dirinya tidak tahu apakah dirinya akan balik atau tidak karena dirinya merasa tidak tahu. Apakah akan balik? Saya juga tidak tahu. Apakah bisa balik? Saya juga tidak tahu, kata Arya. Tak lama kemudian Arya kembali memberi tanggapan atas semua gempuran pertanyaan yang datang itu. Arya mengungkap dengan nada yang cukup tegas kalau dirinya saat ini tidak akan kembali ke Ikatan Cinta. Kalau memang mau jawab sekarang, sekarang saya tidak akan balik ya, ucap Arya. Di waktu yang bersamaan saat tayangan Ikatan Cinta sedang berlangsung, Amanda Manopo melakukan live Instagram bersama Cika Waode, pemeran Mirna, dan Sari Nila, pemeran Mama Rosa. Manda kemudian bicara gak seru, karena pertanyaannya gak ada yang serius. Tak lama kemudian, Manda membaca satu di antara komentar yang datang. Manda, yuk main film seris aja yuk. Ikatan Cinta ceritanya sudah break, tulis netizen. Pemeran Andin di Ikatan Cinta itu langsung menjawab, kalau dirinya hanya menjalankan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan dirinya. Lah, saya hanya menyelesaikan tanggung jawab dan kepercayaan saya. Kan kita sudah mulai dengan baik-baik, mengakhiri baik-baik juga, jawab Manda. Ucapan Manda tersebut disinyalir menyinggung Aldebaran yang keluar karena merasa tidak nyaman dengan alur cerita Ikatan Cinta yang sudah tidak jelas dan tidak sesuai dengan misinya. Tak berselang lama, Arya Saloka mendadak bikin instastory yang menyebut soal akar dan profesionalitas. Arya Saloka menuliskan beberapa poin soal prinsipnya sebagai aktor. Kebenaran pengalaman, seorang aktor harus mengalami emosi yang sebenarnya. Tulis Arya Saloka sebagaimana dikutip potensibusnis.com dari instastory at Arya.saloka. Di akhir postingan, Arya Saloka menyebut jika seorang aktor juga harus memainkan perannya dalam hal ini, merasakan sebagai sosok yang sedang diperankannya. Singkatnya, seorang aktor harus memainkan perannya, dalam arti mengalami atau merasakan. Sehingga Stanislavski sendiri berkata, saya percaya. Hingga video ini dirangkum, belum ada keterangan resmi dari Arya Saloka soal postingan tersebut. Apakah merespon atas live Instagram Amanda Manopo? Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. tolong dan subscribe, like, dan komen ya. tolong dan komen ya. Terima kasih telah menonton!